Dalam surat ini, apakah pakaian dinas ada perbedaan antara PNS dan P3K? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bapak Ibu semuanya, mobil khusus PNS dan ASN P3K, di sini kita mendapatkan informasi terbaru revisi aturan terkait seragam ASN, yaitu PNS dan P3K yang sudah direvisi oleh Menteri dan Negeri Tito Karnavian. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi ini, silakan simak video ini sampai selesai. Ya, setelah banyaknya tuntutan dari ASN P3K terkait seragam yang dibedakan antara P3K dan PNS, akhirnya Tito Karnavian sebagai Mendagri merubah peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Nah, di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa tidak ada lagi ya setelah ini perbedaan antara PNS dan P3K terkait pakaian. Ini baru saja kemarin kita berubah, ini sudah berubah lagi dengan ketentuan yang baik. Kita baca Bapak Ibu satu persatu, di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaannya. Ya, ini untuk jenis pakaian lingkungan Kementerian ya, ini lingkungan Kementerian, kita langsung ke Pemerintah Daerah saja. Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi pakaian dinas harian, kemudian dinas perangkat daerah tertentu, sipil lengkap, dinas lapangan, pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya, perangkat daerah tertentu, pakaian dinas upacara perangkat tertentu, pakaian seragam batik korpori. Kemudian kompeten kota juga demikian sama, di mana di sini dijelaskan bahwa pakaian dinas harian, sebagaimana dimasuk pada pasal tiga, di situ ada tiga Bapak Ibu, bahwa yang pertama adalah pakaian dinas harian yang kaki atau coklat, pakaian dinas kemeja putih, dan pakaian dinas harian batik, tenun, lurik, dan pakaian khas daerah. Kalau kami di Kepulauan Riau, ada di hari Jumat, baju kurung ya. Nanti kita lihat rincian pakaiannya. Pakaian dinas harian kaki, sebagaimana dimaksud pada pasal empat, itu adalah pakaian dinas kaki kemeja lengan panjang, atau kemeja lengan pendek, digunakan oleh pejabat pimpinan media, setiap khusus menteri dan pimpinan tinggi pratama. Sedangkan, pakaian dinas harian kemeja lengan pendek, yang kaki juga yang coklat, itu digunakan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Nah, fungsional ini termasuk P3K ya. Pakaian dinas harian kaki, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1, itu digunakan pada hari Senin dan Selasa. Jadi, seperti dulu, coklat itu Senin dan Selasa. Sedangkan, pakaian harian kaki kemeja lengan pendek, bagi ASN pria, pejabat, penggunaan bajunya adalah dimasukkan ke dalam celana ya. Jenis dan model sertifikasi pakaian dinas harian kaki ini, tercantum pada lampiran, nanti ada model-model bajunya. Ini sama saja model bajunya. Tapi yang pokok di sini adalah, semuanya menggunakan baju coklat, dan ini di hari Senin dan Selasa untuk baju coklat, atau baju kaki. Kemudian di pasal 6, pakaian dinas harian kemeja putihnya, ini tetap ada Bapak-Ibu, sesuai pasal 4 huruf B, itu adalah juga digunakan untuk yang sama, di mana untuk dinas harian kemeja putih lengan panjang, ini untuk staf tinggi media, pimpinan tinggi media, staf khusus menteri, dan pimpinan tinggi pertama. Sedangkan harian kemeja putih lengan pendek, digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Nah, penggunaan pakaian dinas harian kemeja putih ini, digunakan pada acara kenegeraan dan acara resmi. Kemudian, pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek, bagi ASN ini juga dimasukkan ke dalam, di mana digunakan pada hari Rabu, jadi tetap seperti semula ya, modelnya ada di lampiran. Kemudian di pasal 7, ini menggunakan batik, seperti biasa, ini adalah di hari Kamis, dan hari Jumat, namun beberapa daerah hari Jumat digunakan untuk baju kurung, atau baju daerah lainnya. Dan pada hari batik nasional, setiap tanggal 2 Oktober ini untuk batik. Jadi, kalau ini adalah untuk, apa namanya, secara fiknya ya. Pakaian khas daerah sebagaimana dimasukkan pada pasal 4, ayat C dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat. Nah, jadi ini kalau batik sudah hari Kamis, maka hari Jumatnya adalah pakaian daerah, serta digunakan pada hari besar keagamaan, dan hari besar kebudayaan. Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud, juga ada diatur di dalam ketentuan. Pasal 8, pada bagi pemerintah daerah yang menerapkan 6 hari, maka baju batiknya, atau baju tenun, baju lurik itu digunakan pada hari Sabtu. Pasal 9, pakaian harian penyelenggara urusan tertentu, sebagaimana dimasukkan pada pasal 3, ini terdiri dari pakaian dinas harian Satuan Pembang Praja, dan pakaian dinas harian Pemadam Kebagaraan. Ini bagi mereka yang ada pakaian khusus tertentu, ya Bapak Ibu. Jadi memang sudah dibedakan, itu memang mereka bajunya khusus. Nah Bapak Ibu, secara lengkap bajunya di sini ya, tidak ada perbedaan, tapi kita sudah mencoba mencari detail secara lengkap, informasinya di sini Bapak Ibu, melalui informasi AI juga ini, dalam surat ini, dalam surat ini, apakah pakaian dinas ada perbedaan antara PNS dan P3K? di dalam surat ini tidak ada pembedaan yang jelas, antara pakaian PNS dan P3K, ketentuan pakaian dinas yang diatur berlaku sama untuk kedua kelompok pegawai, yaitu mengikuti jenis dan model pakaian dinas yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik PNS maupun P3K diharuskan mengenakan pakaian dinas, sesuai dengan ketentuan yang sama. Ini ya, pakaian jirbabnya, ini yang laki-laki, kemudian yang perempuan jirbabnya warna coklat ya, warna kaki juga maksudnya. Kemudian, yang baju hitam putih, yang barusan diterapkan itu kan warnanya apa? Warnanya pink ya, ini di sini tidak ada warna pink. Warna jirbab harian kemeja putih, warna jirbabnya seperti ini. Warnanya apa nih? Ini yang tak pakai jirbab, ini ya warnanya. Kemudian, ini PSL ya, ini PSL, ini biasa, tidak ada perbedaan, makerudungnya warna merah, ini tidak ada perbedaan. Ini untuk yang pakaian lapangan, ini sesuai dengan instansi ya, instansi mereka, ini juga di bagian kelengkapan untuk pejabat besarnya, ini bupati, wali kota ya, ini tidak menjadi persoalan. Kemudian, yang perlu kita ketahui tadi, berkenaan dengan ini, kemudian atribut-atribut. Korpri juga sama bagi ASN P3K dan PNS. Demikian Bapak-Ibu, informasi terbaru yang dapat kita maklumkan, bahwa sejak adanya protes yang keras terkait keseragaman pakaian, maka muncullah aturan terbaru ini. Selamat bagi Bapak-Ibu, siap-siap untuk mendapatkan edaran terbaru dari Pemda masing-masing berkaitan dengan penyesuaian kembali seragam ASN P3K dan PNS yang sudah disamakan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!